Si racun dari barat jilid ke-6 Yam Cheh Sian Jin adalah seorang padri, namun masih bersifat kasar Dia langsung menyahut dengan lantang Baik, kalau dia tidak mau memberikan kitab pusaka itu, kita rebut saja Oh Yang Coan menggeleng-gelengkan kepala Bagaimana begitu gampang? Lagi pula kalau kau berhasil memperoleh kitab itu, sudah jelas itu bukan merupakan kitab pusaka Seandainya kitab Kyu Yang Chin Keng merupakan kitab pusaka, tentunya kau akan meroboh di tangannya, Yam Cheh Sian Jin diam Padri itu tahu apa yang dikatakan Oh Yang Coan memang masuk akal dan beralasan Ketika dia mendengar di Tionggoan terdapat kitab pusaka tersebut, timbulah niatnya untuk menyerahkahinya Kalau tidak memperolehnya, dia tidak akan tenang dan merasa penasaran sekali Karena itu, dia dan Sian Chiu Jin Peo Uteng Pian Hao mengunjungi Oh Yang Coan dengan maksud mengajaknya ke Tionggoan Akan tetapi, setelah Oh Yang Coan berkata begitu, akhirnya dia pun berkata Karena Oh Yang Tai Hiap tidak bersedia ke Tionggoan bersama kami, maka kami mohon diri saja mengapa harus terburu-buru Alangkah baiknya kalian tinggal di sini beberapa hari, barulah berangkat ke Tionggoan, kata Oh Yang Coan Yang Cheh Sian Jin menggeleng kepala Kami tidak mau merepotkan Oh Yang Tai Hiap, lebih baik kami mohon diri Yang Cheh Sian Jin dan Sian Chiu Jin Peo Uteng Pian Hao memberi hormat kepada Oh Yang Coan Lalu meninggalkan tempat itu Sejak Oh Yang Cheh Sian Jin dan Sian Chiu Jin Peo Uteng Pian Hao U pergi, di rumah Oh Yang Coan tidak pernah ada urusan besar Sedangkan Oh Yang Hang sudah tidak berniat menjadi sastrawan nomor satu di daerah Si Hek Dia hanya memikirkan satu hal, yakni ingin menjadi seorang yang berkepandaian tinggi Walau tangannya memegang buku, namun tidak membacanya, melainkan cuma termangu-mangu Oh Yang Hang pun merasa heran dalam hati Ketika bersama Boki Yong Chen bertemu Oh Yang Coan di gulun pasir Dia pernah memberitahukan kepada kakaknya bahwa ingin belajar ilmu silat Tapi kakaknya justru tidak mengabulkannya, juga tidak menjelaskan apa sebabnya Dapat dibayangkan, betapa kesalnya hati Oh Yang Hang Sedangkan Boki Yong Chen jarang bercakap-cakap dengan mereka kakak beradik Hanya membantu Cih Liao Nau dan Lo O memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah Tentunya amat mengirangkan pembantu muda dan tua itu Dalam hati, mereka sudah menganggap Boki Yong Chen sebagainya majikan Maka mereka amat menghormatinya Boki Yong Chen tidak berniat cepat-cepat pergi Gadis itu merasa tenang tinggal di situ Sehingga tak terasa sudah lewat beberapa hari Hari ini, Oh Yang Coan pergi belum pulang Di rumah hanya terdapat Oh Yang Hang, Boki Yong Chen, Lo O dan Cih Liao Bao Oh Yang Hang tidak mengerjakan apapun, hanya memegang buku sambil berjalan ke sana kemari Mendadak muncul Boki Yong Chen Gadis itu menghampirinya sambil tersenyum-senyum dan berkata Saudara Oh Yang, sedang membaca bukunya Oh Yang Hang menjeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum-getir, kemudian menyaut Hanya memegang buku, tapi tidak membacanya Oh ya, Nona tinggal di sini, apakah tidak merasa kesepian Boki Yong Chen tertawa kecil? Tentunya lebih nyaman daripada di gulun pasir Di sini tidak akan kedinginan dan kelaparan, bahkan juga, badan tidak terikat dan matlah, tidak kemasukan pasir Ya kan mendengar itu, Oh Yang Hang langsung membungkam Sedangkan Boki Yong Chen tertawa geli dalam hati dan membatin Oh Yang Chuan merupakan jago tangguh nomor satu di daerah Si Hek Sebaliknya Oh Yang Hang hanya merupakan seorang kutub buku Tapi dia cukup luar biasa, sebab dia adalah sastrawan yang amat terkenal di daerah Si Hek Akan tetapi, Boki Yong Chen juga merasa heran Karena dalam beberapa hari ini, Oh Yang Hang jarang bersuara Hanya tampak melamun seakan memikirkan sesuatu Boki Yong Chen memandangnya sambil tersenyum, lalu berkata Entah Oh Yang Tai Hia pergi mengerjakan apa Mengapa sedemikian lama masih belum pulang kakakku sering pergi seorang diri Dia kemana tidak pernah memberitahukan padaku Mungkin dia pergi mengunjungi temannya Mengenai urusannya, aku sama sekali tidak pernah bertanya Sahut Oh Yang Hang Aku lihat kakakmu mengerjakan sesuatu yang amat misterius Ilmu silatnya berasal dari aliran manatanya Boki Yong Chen dengan heran Oh Yang Hang menggelengkan kepala pertanda tidak tahu Boki Yong Chen menatapnya sejenak, kemudian melangkah pergi Sebetulnya Oh Yang Coan kemana? Ternyata dia menuju suatu tempat yang penuh curam, terus mengerahkan ilmu gintang Tak seberapa lama, dia sudah sampai di sebuah lembah, lalu mendadak berseru Guru, murid sudah datang usai berseru, dia mendekati sebuah goa, lalu menyalakan sebuah obor Setelah itu, barulah dia berjalan memasuki goa dengan membawa obor itu Sungguh di luar dugaan, ternyata amat indah di dalam goa itu, tapi amat dingin, karena dinding goa merupakan batu es, begitu pula lantainya Setelah memasuki goa es itu, Oh Yang Coan segera memberi hormat seraya berkata Guru, Teo Chu Oh Yang Coan memberi hormat Di dalam goa es terdapat sebuah batu es yang amat besar dan indah, bergemerlapan dan diukir dengan indah sekali Di atas batu es itu duduk seseorang, yang ternyata seorang wanita Sungguh menyeramkan wajah wanita itu, sebab amat kurus sehingga tulang yang menonjol tampak jelas di wajahnya Wanita itu mengenakan pakaian putih, rambutnya panjang terurai sampai ke bawah, duduk diam tak bergerak di atas batu es itu, bahkan juga tidak bersuara Guru, Teo Chu Oh Yang Coan memberi salam sejahtera kepada guru seru Oh Yang Coan lagi Sepasang mata wanita itu bergerak, ternyata biji matanya putih semua Berselang sesaat, barulah dia bersuara Kau sudah datang guru, Teo Chu kemari menengokmu sahut Oh Yang Coan Wanita itu manggut-manggut, kemudian berkata perlahan-lahan Bagaimana keadaan dunia setan ini? Ceritakanlah Oh Yang Coan memberi hormat Setelah itu baru menyaut Pekto San San Kun tetap bersifat jahat, lulung berubah sama sekali Setiap hari mempermainkan wanita bagaikan benda antik, wanita itu tertawa dingin, lalu berkata Apakah masih ada urusan lain yang akankah sampaikan kepada ku guru? Beberapa hari lalu, Teo Chu bertemu adikku di gurun pasir Kebetulan melihat seorang gadis yang akan dibunuh murid-murid Pekto San San Kun, Teo Chu yang menyelamatkan gadis itu Kini dia tinggal di rumah Teo Chu, maka Teo Chu memberitahukan kepada guru Mohon guru tidak usah mendadak wanita itu membentak Oh Yang Coan, apakah kau sudah bila? Kau tuh orang apa, tentunya kau tahu jelas Kau berbuat begitu, bukankah konyol sekali Oh Yang Coan tidak berani bersuara, hanya menundukan kepala Wanita itu menghela nafas, sambil menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Anak Coan, apakah kau sudah melupakan masa lalu budi kebaikan guru? Anak Coan tidak berani melupakannya, sahut Oh Yang Coan dengan suara gemetar Wanita itu menundukan kepala, lama sekali Haru berkata dengan suara rendah Anak Coan, apakah kau menyukainya? Siapa dia? Bagaimana ilmu silatnya dan apakah dia cantik? Suara wanita itu bernada sedih Ketika mendengar nada suara itu, Oh Yang Coan segera menjatuhkan diri berlutut dengan wajah tampak agak gugup Teo Chu sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengannya Hanya melihat adik Teo Chu amat akrab dengannya, barulah Teo Chu membawanya ke Pek To San Chung Dia berasal dari Kang Lem keluarga Bok Yong, berguru kepada seorang biarawati Dia diculik oleh Pek To San San Kun, tapi Teo Chu tidak tahu kera bagaimana dia meloloskan diri dan bertemu adik Teo Chu Teo Chu lihat mereka berdua amat cocok, mungkin gak akan menjadi orang keluarga Oh Yang Wanita itu diam, berselang sesaat barulah berkata perlahan-lahan Anak Coan, naiklah kemari Oh Yang Coan menurut, dan langsung meloncat ke atas batu es dan duduk di hadapan wanita itu Oh Yang Coan menatapnya, dalam matanya memancarkan sinar yang mengandung cinta kasih Wanita itu menjulurkan tangannya Oh Yang Coan segera memegang tangan itu, lalu ditaruh pada keningnya Guru, seumur hidupku takkan menyukai wanita lain, katanya dengan ringan Anak Coan, kau tidak akan menyesal bersamaku yang tidak menyerupai manusia Bagaimana kau akan gembira sahut wanita itu dengan suara gemetar Guru, tanpa kau, aku sudah lama mati Bagaimana mungkin aku menjadi seorang jago tangguh di daerah sihek kata Oh Yang Coan Dia seperti anak kecil, bersandar pada badan wanita itu Saat ini, wanita tersebut sudah tidak banyak bicara lagi, hanya membelai-belai lambut Oh Yang Coan Walau goa itu amat dingin, namun hati mereka berdua terasa hangat sekali Sementara itu, Oh Yang Hang dan Bo Kiyong Chen pun sedang asyik mengobrol dengan penuh kegembiraan Gadis itu menceritakan tentang pemandangan di Kang Lam yang amat indah Juga mengenai kaum gadis Kang Lam yang cantik jelita Seusai Bo Kiyong Chen bercerita, Oh Yang Hang berkata dengan gembira Baik, kalau nanti Nona Bo Kiyong pulang ke Kang Lam, aku pasti ikut pesiar ke sana Naik perahu menikmati keindahan panorama di sungai dan lain sebadainya Itu pasti menyenangkan sekali Bo Kiyong Chen tertawa Wajahnya tampak agak kemerah-merahan Kemudian dia bertepuk tangan dan berkata Siapa menghendakimu ikut aku ke Kang Lam? Lebih baik aku pulang seorang diri Memangnya aku tidak bisa jalan di saat bersamaan Mendadak terdengar suara tawa terkemteh kekeh Hihihi, alangkah baiknya aku yang menemanimu ke Kang Lam Bagaimana bukan main terkejutnya Oh Yang Hang dan Bo Kiyong Chen Mereka berdua segera menoleh Entah sejak kapan di atas meja duduk seorang kerdil Tidak lain adalah Pek To San San Kun Jenitian Pintu dan jendela tidak terbuka Bagaimana Pek To San San Kun masuk ke dalam? Kau sungguh tak tahu aturan Tanpa permisi memasuki rumah orang Sebaiknya kau keluar saja bentak Oh Yang Hang Pek To San San Kun tertawa Tengah malam duduk bersama seorang gadis Mengobrol dengan Kera Yang Sopan Itu sungguh merupakan seorang lelaki sejati Oh Yang Hang, kau juga tergolong orang yang terkenal di daerah Sihek Tapi mengapa pikiranmu berubah sesat Mau menemani anak gadis pesiar ke Kang Lam? Itu bukan watakmu Oh Yang Hang dan Bokyong Chen amat kelusar dan kesal Sehingga tidak tahu harus menyahut apa Sedangkan Pek To San San Kun berkata lagi sambil tertawa Terus terang Sejak melihatmu, Nona Bokyong Aku tidak bisa tidur nyenyak Kau tidur di dalam petimu tiara yang amat indah Itu amat nyaman dan enak Mengapa kau justru malah kabur? Kau adalah gadis yang cantik jelita Berkeliaran di gulun pasir Kedinginan, kelaparan Terhembus angin dan terjemur terik matahari Itu sungguh tak pantas bagi dirimu yang cantik jelita Sebetulnya kau mau apa? Tanya Bokyong Chen dingin Pek To San San Kun jenitian tertawa gelak Kemudian badannya berputar-putar di atas meja Berselang sesaat Barulah dia berhenti seraya berkata Oh Yang Hang, aku juga termasuk sastrawan Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai gadis cantik Kau suka mendekati kaum gadis cantik Maka ikut aku saja Di tempatku banyak terdapat gadis cantik Kau suka yang mana? Boleh pilih Kalau kau suka beberapa gadis cantik di tempatku Juga tidak apa-apa Asal kau kembalikan Nona Bokyong padaku Nona Bokyong mau mengerjakan apa? Bagaimana mungkin aku bisa memperdulikannya? Namun setauku Nona Bokyong tidak sudi kembali ke tempatmu Juga tidak sudi tidur di petimu tiara itu Sahut Oh Yang Hang Pek To San San Kun tertawa Lalu berkata dengan gembira Nona Bokyong, sudikah kau ikut aku Bokyong Chen amat gugut dan panik Dia ingin mencaci Pek To San San Kun Tapi tidak berani mencetuskannya Aku tidak sedih sahutnya kemudian Mendadak Pek To San San Kun menatapnya dengan tajam Bahkan sepasang matanya menyorotkan sinar aneh Ternyata laki-laki kerdil itu telah mengerahkan semacam ilmu sesat Dan itu membuat Bokyong Chen langsung terpengaruh Aku akan mengikuti kehendakmu, katanya Oh Yang Hang berkepandaian rendah Tentunya tidak tahu bahwa Pek To San San Kun telah mengerahkan ilmu sesat mempengaruhi Bokyong Chen Dia justru merasa heran Mengapa Bokyong Chen sudi mengikuti Pek To San San Kun Bukankah gadis itu kabur dari Pek To San Chung? Kenapa sekarang malah berubah pikiran Sudi mengikuti laki-laki itu? Sedangkan Pek To San San Kun meloncat turun ke sisi Bokyong Chen Lalu badannya berputar Bokyong Chen juga ikut berputar sambil memandannya dengan wajah berseri-seri Aku ikut kau Aku ikut kau, gumamnya Usai bergumam, dengan metel, tak berkedip gadis itu berjalan keluar Betapa gugupnya Oh Yang Hang menyaksikannya Tapi tidak tahu harus berbuat apa Dia maju selangkah sekaligus menarik lengan baju Bokyong Chen Nona Bokyong, kau tidak boleh pergi Kau tidak boleh pergi katanya Lepaskan tanganmu Aku mau kemana, itu urusanku Kau itu apa, berani melarangku sahut gadis itu tanpa memandang Oh Yang Hang Semula Oh Yang Hang tidak tahu bahwa Bokyong Chen terpengaruh ilmu sesat Pek To San San Kun Tapi ketika melihat gadis itu berjalan melayang-layang dan tampak seperti kehilangan Sukma Barulah dia tersentak sadar, tahu bahwa gadis itu telah terpengaruh oleh ilmu sesat Bokyong Chen Bokyong Chen Bukankah kau ingin pulang ke Kang Lam? Mau apa kau ikut dia? Dia akan menyekapmu di dalam peti, dan itu akan menyiksa dirimu katanya Lantang Bokyong Chen menatapnya dengan tatapan kosong, kemudian menyaut Oh Yang Hang, aku tidak suka kau, aku suka kakakmu Kepandainya amat tinggi, aku suka dia Oh Yang Hang tertegun, tidak menyangka Bokyong Chen akan mengatakan begitu Seketika dah membungkam, namun berkata dalam hati Tak disangka dia menyukai kakakku Kalau begitu, mati hidupnya pasti akan bersama kakakku pula Tapi apakah kakakku tertarik padanya? Aku sungguh bodoh, selama ini kakak tidak pernah berhubungan dengan kaum gadis Kali ini justru lain Kakak mengajaknya ke rumah, sama sekali tidak takut akan bentrok dengan pelatosan sankun Pertanda kakak memang tertarik padanya Setelah berkata dalam hati, dia berkata dengan suara yang keras Nona Bokyong, berhenti Kau berhenti Aku beritahukan, kakakku akan segera pulang Tunggu dia pulang, barulah kau pergi Bokyong Chen tersenyum, memandang Oh Yang Hang Seraya berkata Saudara Oh Yang, aku harus pergi Apakah kau tidak melihat rimba yang indah dan kuil yang amat tenang itu? Dan tidakkah mendengar suara kakak dan adik seperguruanku Dia tersenyum lagi, tapi agak aneh Kemudian melanjutkan, aku harus pergi Aku harus pergi Aku harus kembali ke kuil yang tenang itu Sementara pelatosan sankun sudah berjalan pergi Bokyong Chen segera mengikutinya dengan langkah melayang-layang Oh Yang Hang terpaksa mengikutinya sambil berseru-seru dengan gugup Dia tahu, apabila Bokyong Chen kembali ke pek to sankun Pasti sulit baginya untuk meloloskan diri lagi Maka, dia terus berseru agar gadis itu sadar Akan tetapi, Bokyong Chen sama sekali tidak menghiraukannya Terus melangkah mengikuti pek to sankun Keluar dari rumah, mereka justru bertemu Lo-Ou dan Cih Liao Nau Begitu menyaksikan itu, Lo-Ou dan Cih Liao Nau langsung mengerti Orang kerdil, kau amat busuk Mengapa kau membawa pergi Nona Bokyong? Cepatlah lepaskan bentak Lo-Ou Cih Liao Nau juga ikut berseru Nona Bokyong, kau jangan ikut dia Jangan ikut dia di saat bersamaan Mendadak muncul dua orang Yaitu Seng Seng Kiam Giyoksya dan Seng Pwe Jehnuh Yang masing-masing memegang senjata Dan langsung membentak Pelayan cilik Kalau kau ribut lagi Kami pasti akan menghabiskanmu Seng Seng Kiam Giyoksya Menuding Ouyang Hang dengan pedangnya Kalau kau berani bergerak Nyawamu pasti melayang Katanya mengancam Ouyang Hang tidak berani bergerak lagi Sebab dia tahu apabila bergerak Pasti akan mati di ujung pedang Seng Seng Kiam Giyoksya Sementara itu di dalam goa es Ouyang Chuan sedang bermesra-mesraan dengan wanita berambut putih Wanita itu memeluk Ouyang Chuan sambil membelai-belai kepalanya Sepertinya memeluk seorang anak kecil Anak Chuan, kau tidak dingin katanya dengan suara rendah Aku tidak dingin Aku bersamamu, tentunya tidak akan dingin Sahut Ouyang Chuan dengan lembut Wanita itu memeluknya erat-erat Sambil berkata dengan suara ringan Anak Chuan, sejak hari itu aku menyelamatkanmu Aku merasa tidak bisa meninggalkanmu Ouyang Chuan dan wanita itu sama-sama mengenang kejadian hari itu Ternyata sudah 12 tahun berlalu Pada waktu itu, Ouyang Chuan masih anak-anak Dia ke tempat itu, kemudian merangkak ke atas Sambil berteriak-teriak Sungguh indah tempat ini Aku suka tempat ini Dia berteriak-teriak dengan girang Namun mendadak kakinya terpeleset Sehingga menggelindin ke bawah Dan akhirnya jatuh ke dalam sebuah goa yang amat gelap Ketika jatuh ke dalam goa itu Dia masih sempat berteriak panik Dan suaranya kedengaran bergemetar saking ketakutan Habislah aku Aku pasti mati Kalau aku mati Bagaimana adikku begitu teringat akan adiknya Dia langsung menangis gerung-gerungan Berselang sesaat, dia barulah berhenti menangis Dan merasa tubuhnya dingin sekali Dia tersentak lalu merabah ke bawah Bukan main dinginnya seakan merabah batu es Bahkan amat licin pula Dia putus asa, karena tidak bisa merangkak ke atas lagi Ouyang Chuan duduk diam Kemudian mulai memikirkan adiknya Dan mulai menangis lagi seraya bergumam Adik baru berusia 10 tahun Kalau aku tidak bisa keluar dari goa ini Dia pasti akan mati kelaparan Ini bagaimana baiknya Ouyang Chuan menangis lagi dengan sedih Akhirnya tertidur di dalam goa itu Entah berapa lama kemudian Mendadak dia mendengar suara seruan Seseorang yang amat lembut Nak, sadarlah perlahan-lahan Ouyang Chuan membuka matanya Samar-samar tampak seorang wanita di hadapannya Rambut wanita itu amat panjang Dia menundukkan kepala sambil memandangnya Ouyang Chuan adalah anak yang cerdas Dia tidak kenal wanita itu Tapi tahu wanita itu yang menyelamatkan dirinya Namun dia pura-pura belum sadar Wanita itu menghela nafas panjang Lalu bergumam perlahan Kasihan, anak baik ini akan mati di sini Sungguh sayang sekali Ouyang Chuan nam saja Dia ingin tahu apa yang akan diperbuat wanita itu Wanita itu terus memandangnya Kemudian memeluknya erat-erat Sepertinya khawatir Ouyang Chuan kedinginan Ouyang Chuan justru tidak tahu Kalau wanita itu memiliki kufu yang amat tinggi Dia sudah tahu Ouyang Chuan pura-pura belum sadar Sehingga membuatnya tertawa dalam hati Bahkan timbul pula rasa sukanya terhadap Ouyang Chuan Berselang sesaat Wanita itu berkata Kalau kau mati, aku terpaksa melemparkanmu ke dalam jurang yang dalamnya ribuan kaki Walau wanita itu berkata demikian Ouyang Chuan tidak merasa takut Karena wanita itu masih memeluknya erat-erat menghangatkan badannya Ouyang Chuan membuka matanya sedikit untuk mengintip Ternyata wanita itu duduk di atas sebuah batu es yang amat besar Bergemerlapan bagaikan sebuah kaca yang tembus pandang Ouyang Chuan juga melihat wajah wanita itu amat cantik Namun rambutnya putih panjang terurai ke bawah Dan badannya amat kurus Sehingga tampak seperti makhluk aneh Mendadak wanita itu bersikap seakan ingin melemparkan Ouyang Chuan Betapa terkejutnya Ouyang Chuan Maka dia langsung berteriak-teriak Jangan lempar Jangan lempar Aku belum mati Wanita itu menyahut dengan gembira Memang aku tahu kau belum mati Siapa kau? Bagaimana kau datang di go aku ini? Memangnya aku sudi kemari? Aku mencari kayu di gunung Karena kurang hati-hati Maka aku terjatuh ke dalam goa ini Wanita itu manggut-manggut Lalu memandang Ouyang Chuan dengan penuh perhatian Oh ya Bolehkah aku tahu namamu tanyanya? Namaku Ouyang Chuan Adikku bernama Ouyang Hong Siapa ayah dan ibumu pertanyaan tersebut Membuat Ouyang Chuan tampak tidak begitu senang Ayah dan ibuku sudah lama meninggal Sahutnya dengan suara ringan Hati wanita itu tersentak Kini dia baru tahu bahwa Ouyang Chuan adalah anak yatim piatu Seketika juga dia merasai bapadanya Dan kemudian berkata dalam hati Aku juga bernasib malang Tak kuduga anak ini pun bernasib malang pula Sudah lama dia tidak punya orang tua Hidup menderita di gunung ini Terjatuh ke dalam go aku Kalau tidak ku temukan Bukankah akan mati wanita itu menghela nafas panjang Kemudian berkata Kau terjatuh ke dalam goa es ini Pertanda kau berjodoh denganku Aku telah menyelamatkan nyawamu Bagaimana kalau kau mengangkatku sebagai gurumu Ouyang Chuan amat cerdas Maka segera bertanya Kalau aku berguru padamu Maka aku tidak akan hidup menderita lagi Wanita itu manggut-manggut Tentu Setelah berhasil mempelajari semua ilmu silatku Kau boleh berkecimpung dalam dunia kangau Dan membunuh para penjahat Kau bersedia mendengar ucapan itu Ouyang Chuan lalu berpikir Kelihatannya baik juga wanita ini menjadi guruku Aku tidak akan hidup menderita lagi Setelah aku menguasai ilmu silatnya Aku akan berkecimpung dalam dunia kangau Sebagai seorang pendekar Membunuh para penjahat Setelah berpikir demikian Ouyang Chuan berkata sungguh-sungguh Guru mengajarku ilmu silat Kelak aku pasti mewakili guru membasmi para penjahat Wanita itu terharu mendengar ucapan Ouyang Chuan Lalu membatin Kau anak baik Tapi tidak tahu tingginya langit Kau kira musuh-musuhku gampang dihadapi? Kalau gampang dihadapi Tentunya aku tidak akan hidup menyepi di dalam goa es ini Kau memang berbakat belajar ilmu silat Namun biar bagaimanapun kau bukan lawan orang itu Diam-diam wanita itu menghela nafas panjang Kemudian menaruh Ouyang Chuan di atas batu es itu Akan tetapi Ouyang Chuan justru berteriak Aduh ternyata dia merasa amat dingin ketika menyentuh batu es itu Guru, mengapa batu es ini amat dingin? Wanita itu tertawa Lalu memberitahukan Ini batu es ribuan tahun Tentunya amat dingin Guru duduk di atas batu es ini Apakah tidak merasa dingin? Tanya Ouyang Chuan Terharu lagi wanita itu Sebab pertanyaan Ouyang Chuan penuh mengandung perhatian Ternyata wanita itu amat terkenal di daerah Sihek Julukannya adalah Pebin Loset Dia bertarung dengan musuh besarnya Mengalami luka parah Maka bersembunyi di dalam goa es itu Berselang sesaat Wanita itu menyaut Ouyang Chuan, kau amat berbakat Bersediakah kau belajar ilmu silat Kepadaku Ouyang Chuan langsung mengangguk Bersedia? Aku bersedia? Baik Sekarang kau harus duduk di atas batu es ini Aku akan mulai mengajarmu ilmu silat Ouyang Chuan menatapnya sambil menggeleng kepala Tidak bisa Aku tidak bisa mulai belajar ilmu silat hari ini Karena aku harus pulang dulu mengantar makanan pada adikku Setelah itu, barulah aku kemari Pebin Loset membentak gusar Aku tidak peduli adikmu Kau harus berada di sini Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu Kau pasti sudah mati Ouyang Chuan mengerutkan kening sambil berpikir Apa yang dikatakan wanita ini memang tidak salah Aku harus mulai belajar ilmu silat padanya Lalu pergi memberi makanan pada adikku Setelah berpikir begitu Dia lalu berkata Baik, aku menurut perkataan guru Sejak itulah Ouyang Chuan belajar ilmu silat pada Pebin Loset tersebut Ouyang Chuan memang cerdas Apa yang diajarkan Pebin Loset Cepat sekali dikuasai Itu amat mengembirakan Pebin Loset Maka wanita itu berkata dengan wajah berseri-seri Bagus Bagus Kau memiliki bakat yang sedemikian bagus Tidak usah khawatir tidak dapat mempelajari ilmu silat tingkat tinggi Kalau kau belajar 4-5 tahun Pasti akan menguasai semua ilmu silatku Ouyang Chuan terbelalak Kemudian berkata dengan kening berkerut Aku harus belajar 4-5 tahun Kalau begitu Aku tidak mau belajar Pebin Loset tampak besar sekali Dan langsung membentak Mengapa kau tidak mau belajar Aku harus memberi makanan pada adikku Kalau tidak Dia pasti akan mati kelaparan Pebin Loset tertawa Bukankah kau muridku Ouyang Chuan mengangguk Pebin Loset tertawa dingin Lalu berkata Nah, itu Kau adalah muridku Maka harus mendengar perkataanku Adikmu itu amat merepotkanmu Kau tidak usah memperdulikannya Biar dia mati saja mendengar ucapan wanita itu Ouyang Chuan berpikir Kelihatannya guruku ini bukan orang baik Dia menyuruhku jangan memperdulikan adikku Bukankah adikku akan mati kelaparan? Biar bagaimanapun aku harus pulang memberikannya makanan Kalau tidak Dia pasti menangis memanggilku Ouyang Chuan terus berpikir Akhirnya mengambil keputusan Lalu berkata Guru, aku mau pergi buang air kecil Pebin Loset manggut-manggut Kau boleh keluar sebentar melalui tempat yang kau masuk itu Guru, teucu ada perkataan yang harus disampaikan pada guru Kata Ouyang Chuan Kau mau berkata apa? Katakanlah sahut Pebin Loset dingin Teucu pikir Kalau buang air kecil di dalam gua ini Rasanya kurang leluasa Tentunya akan mengotori gua-gua guru ini Aku tidak bisa Kata Ouyang Chuan Pebin Loset menatapnya Kemudian manggut-manggut Tapi tidak tahu Ouyang Chuan yang masih kecil itu Banyak akalnya Baik, kau boleh keluar Ouyang Chuan mengerutkan kening Lalu berkata Bagaimana mungkin aku keluar? Harap guru sudi membawaku keluar Pebin Loset menggelengkan kepala Aku tidak mau meninggalkan gua ini Keluarlah kau sendiri Ouyang Chuan menghela nafas Dan tidak banyak bicara lagi Mengapa kau menghela nafas? Tanya Pebin Loset Begitu melihat guru Aku mengira guru adalah seorang pendekar wanita Dalam dunia Kang Ho yang amat ternama Maka aku pun bisa menjadi seorang pendekar muda pula Tidak taunya aku justru telah salah pikir Bagaimana kau salah pikir? Tanya Pebin Loset Dengan suara hambar Ouyang Chuan menggeleng-gelengkan kepala Dan menghela nafas panjang Ah 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 Sudahlah Tak usah dikatakan Pebin Loset Mengerutkan kening Lalu minatapnya seraya berkata Apa yang kau pikirkan? Guru bertanya Kau harus menjawab Kalau tidak Aku pasti membunuhmu Aku pikir kepandayan guru Pasti tinggi sekali Bisa keluar masuk Gowa es ini Kalau guru tidak berkepandayan tinggi Bagaimana mungkin tinggal di dalam goa es yang amat dingin ini? Aku bersungguh-sungguh ingat belajar kufu pada guru Setelah belajar kufu baru bisa keluar dari goa ini Tapi begitu melihat guru Aku tahu pikiranku itu salah Guru tidak bisa meninggalkan goa ini Apalagi aku Bagaimana kau tahu aku tidak bisa keluar dari goa ini? Tanya Pebin Loset Dengan nada gusar Ouyang Chuan tertawa Lalu menyaut Guru pasti tidak bisa meninggalkan goa ini Kalau guru bisa keluar Bagaimana mau duduk menderita di atas batu es yang amat dingin ini setiap hari? Kelihatannya guru yang berkepandayan tinggi pun tidak bisa keluar Maka aku tidak mau belajar kufu pada guru Sebab percuma Kalaupun memiliki kufu Juga tidak bisa meninggalkan goa ini Untuk apa aku belajar kufu Pebin Loset melotot Lalu bertanya dengan nada gusar Bagaimana kau tahu Setelah belajar kufu padaku Kau tetap tidak bisa meninggalkan goa ini Selesai bertanya Mendadak Pebin Loset menyambar Ouyang Chuan Lalu melemparkannya ke bawah Betapa terkejutnya Ouyang Chuan Dia yakin dirinya pasti akan terbanting hingga menderita luka Akan tetapi Justru sungguh di luar dugaannya Ternyata badannya melayang ringan ke bawah Dan ketika sepasang kakinya menginjak tanah Dia tetap berdiri tegak Kau lihat kufu ku Apakah sama sekali tiada gunanya Kata Pebin Loset Ouyang Chuan tahu saat ini tidak boleh bersuara Apabila mengatakan kufu gurunya tak berguna Kemungkinan besar gurunya akan membunuhnya Oleh karena itu Dia langsung memutar otaknya Kemudian bertepuk tangan seraya bersorak Wah! Kung fu yang dimiliki guru sungguh hebat Begitu melihat Ouyang Chuan bertepuk tangan sambil bersorak Giranglah hati Pebin Loset Baik! Aku akan membawamu keluar goa untuk melihat-lihat katanya Wanita itu menyambar Ouyang Chuan Kemudian membawanya pergi Dalam sekejap dia sudah sampai di mulut goa Semula Ouyang Chuan mengira Pebin Loset akan menggunakan tali untuk memanjat ke atas Tapi tidak Dikempitnya Ouyang Chuan di bawah ketiaknya Lalu dibawanya berloncat-loncatan ke atas Dan tak seberapa lama sampailah dia di atas Menyaksikan itu Ouyang Chuan berpikir Kelihatannya lebih dahulu aku harus belajar kufu ini Kalau tidak Tentunya aku tidak bisa meninggalkan goa itu Seusai berpikir Ouyang Chuan memandang ke bawah Tampak titik-titik terang di bawah sana Itu adalah obor yang menerangi pektosan cung Ternyata saat itu hari sudah malam Seketika itu juga Ouyang Chuan teringat pada Ouyang Hong Adiknya Hatinya gelisah Dia yakin adiknya itu pasti menangis memanggilnya Maka dia segera berkata kepada Pek Bin Loset Guru, aku harus pulang Ouyang Chuan langsung melarikan diri Namun sungguh mengherankan Dia hanya berlari-lari di tempat Badannya seperti tertarik oleh sesuatu Terdengar suara Pek Bin Loset bernada dingin Kau ingin kabur? Tidak begitu gampang guru Aku bukan mau kabur Melainkan ingin pulang menengok adikku Sahut Ouyang Chuan Kalau kau tidak mendengar perkataanku Aku akan membunuh adikmu Itu kata Pek Bin Loset Hati Ouyang Chuan tersentak Kemudian dia berteriak Guru, aku mendengar perkataanmu Jangan bunuh adikku Jangan bunuh adikku Pek Bin Loset Manggut-manggut Baik Asal kau mendengar perkataanku Aku tidak akan membunuh adikmu Tapi kalau kau tidak mendengar perkataanku Aku pasti membunuhnya Apa kehendak guru Tanya Ouyang Chuan Pek Bin Loset berpikir sejenak Setelah itu memberitahukan Setiap malam Setelah adikmu tidur Kau harus datang di gua Aku belajar kung fu Kalau kau tidak datang satu malam pun Aku pasti membunuh adikmu Ouyang Chuan Manggut-manggut Aku pasti datang Aku pasti datang Itu yang dialami Ouyang Chuan Belasan tahun yang lalu Sementara Pek Bin Loset Masih memeluknya erat-erat Sambil berkata dengan suara ringan Anak Chuan Kau bersamaku sudah belasan tahun Bukan Ouyang Chuan menganggut Ya Sudah sebelas tahun lewat Dua puluh tiga hari Anak Chuan Sekarang kau boleh meninggalkanku Kini aku tidak akan membunuh adikmu Kau tidak usah takut Lagi pula Kau telah menguasai semua ilmu silatku Kata Pek Bin Loset dengan nada lembut Guru Aku tidak akan meninggalkanmu Tapi Baru-baru ini aku justru takut akan meninggalkanmu Untuk sementara waktu Pek Bin Loset tampak tersentak Lalu menata Pau Ouyang Chuan dengan matlah Terbelalak Anak Chuan Kau bilang apa? Kau bilang apa? Aku dengar dari Amceh Tianjin dan Tianciujin Teo Bahwa di rimba perselatan Tionggoan telah muncul sebuah kitab pusaka Kiu ini Chin Keng Maka aku ingin pergi ke Tionggoan untuk mengambil kitab pusaka itu Kemungkinan kitab pusaka itu bermanfaat bagi guru Siapa tahu kitab itu memuat pula Ker-ker menyembuhkan penyakit guru Pek Bin Loset mengerutkan kening Lalu berkata Kiu In Chin Kem Kenapa aku tidak pernah mendengar itu? Aku pun baru mendengar itu Maka aku harus berangkat ke Tionggoan Setelah berhasil memperoleh kitab pusaka itu Aku pasti segera pulang Pek Bin Loset menatapnya lembut Sambil berkata dengan setengah bergumam Anak Coan, penyakitku sulit disembuhkan Kau pergi atau tidak Itu tidak jadi masalah Lebih baik kau tetap berada di sini menemaniku Bagaimana guru Penyakitmu pasti dapat disembuhkan Apabila penyakitmu sembuh Aku akan bersamamu pergi mencari musuh besarmu itu Demi menuntut balas Meta Pek Bin Loset tampak berbinar-binar Apakah aku masih bisa menuntut balas tanyanya dengan suara rendah? Bisa Pasti bisa sahut O yang Coan cepat Mereka berdua saling memeluk lagi Pek Bin Loset membelainya sambil berkata Anak Coan, aku takut Rupaku yang menakutkan ini Begitu keluar dari goa-goa ini Pasti akan ditertawakan orang Guru jangan takut Siapa berani mentertawakanmu Aku pasti membunuhnya Sahut O yang Coan menghiburnya O yang Hang tahu bahwa dirinya tak mampu menyelamatkan Bok Yong Chen Dia harus menunggu O yang Coan pulang Baru bisa menyelamatkan gadis itu Tapi dia amat mencemaskan Bok Yong Chen Maka biar bagaimanapun harus mengikuti petosan San Kun Akan tetapi, Seng Seng Kiam Giyoksya dan Seng Pwe Jeh Nuh menghadang dihadapannya dengan ancaman senjata Mereka menatapnya dengan penuh kebencian Kalau kau berani ikut, pasti mampus hentak Seng Seng Kiam Giyoksya Baik, baik Aku tidak akan ikut kalian sahut O yang Hang sambil tertawa O yang Coan datang Bagus kata Seng Pwe Jeh Nuh Orang tersebut memang selalu berkata singkat Maksudnya apabila O yang Coan pulang Lalu pergi ke Pek To San Sung membuat perhitungan Mereka tidak takut, malah bagus sekali Karena itu, dia berkata O yang Coan datang Bagus O yang Hang menahan kegusarannya Ditatapnya Pek To San San Kun yang membawa pergi Bok Yong Chen Tapi dia tak dapat berbuat apa-apa Setelah melihat Pek To San San Kun Jenitian meninggalkan rumah itu Barulah Seng Seng Kiam Giyoksya dan Seng Pwe Jeh Nuh pergi sambil tertawa gelat O yang Hang memandang kepergian mereka dengan matu berapi-api Kemudian mengeram Karena kakak tidak ada, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka Kelihatannya kalau aku tidak belajar kungfung, pasti selalu dihina orang Dia memandang Lo dan Ceh Liao Nau, kemudian berkata Lebih baik kalian berdua pergi mencari kakakku Beritahukan bahwa nona Bok Yong diculik Pek To San San Kun Dan aku akan ke sana mencarinya Lo dan Ceh Liao Nau Tau O yang Hang bersifat keras, percuma melarangnya Maka mereka berdua segera pergi mencari O yang Coan Sementara O yang Hang terus berpikir, akhirnya dia pergi ke Pek To San Kun Berselang beberapa saat, dia sudah sampai di depan pintu Pek To San Kun Akan tetapi, O yang Hang tidak langsung masuk, melainkan menengok ke sana kemari lalu berpikir Apa hebatnya Pek To San Cung, Istana Kaisar pun aku berani masuk, apalagi Pek To San Cung ini Setelah hari gelap, aku akan masuk ke dalam untuk melihat-lihat Kata orang, Pek To San San Kun Jenitian adalah seorang bloon Setiap hari dia bermain dengan gadis cantik seperti bermain dengan benda antik, barulah bisa tidur Malam ini aku akan melihat, bagaimana Kail Orang Kerdil itu bermain dengan wanita Setelah berpikir demikian, O yang Hang lalu duduk di bawah sebuah pohon menunggu hari gelap Kemudian berpikir lagi Kalau kakaknya ada hari ini, entah urusan akan jadi bagaimana? Kakaknya pasti bergebrak dengan mereka Kakaknya adalah jago nomor satu di daerah Si Hek Tentunya para murid Pek To San San Kun bukan lawannya Tapi apabila kakaknya bertarung dengan si Kerdil Pek To San San Kun Apakah kakaknya dapat mengalahkannya dengan gampang? O yang Hang terus berpikir, entah bagaimana keadaan Boki Yong Chen yang berada di dalam Pek To San Cung Dia adalah gadis yang cerdas, namun cepat emosi Seandainya dia tersadar, pasti akan mencaci maki Pek To San San Kun O yang Hang sebentar memikirkan kakaknya, sebentar memikirkan Boki Yong Chen Sehingga tak terasa harip pun sudah mulai gelap Entah Lao dan Cih Liao Nau sudah berhasil mencari kakaknya atau belum O yang Hang bangkit berdiri, lalu berjalan perlahan-lahan memasuki Pek To San Cung menuju rumah Si Kerdil Pek To San San Kun Tak lama kemudian sampailah dia di tempat yang dituju Dilihatnya beberapa penjaga sedang bermain kartu di depan rumah itu Kalau O yang Hang berkepandayan tinggi, tentunya gampang sekali melesat ke dalam Namun kepandayanya masih amat rendah, maka dia tidak berani berbuat, takut diketahui oleh para penjaga itu O yang Hang mengerutkan kening, bagaimana cara masuk ke dalam? Dia terpaksa mendekati tembok pagar, lalu memanjat tembok itu masuk ke dalam Setelah berada di halaman, dia segera bersembunyi di tempat yang gelap Dan mengintip orang-orang Pek To San Cung yang berjalan ke sana kemari Berselang sesaat, O yang Hang berjalan berendap-endap menuju sebuah rumah yang paling besar Sampai di rumah itu, dia mendekati sebuah jendela, mengintip ke dalam melalui sela-sela jendela itu Sungguh kebetulan si Kerdil Pek To San San Kun berada di dalam, sedang duduk di atas sebuah kursi besar Maka bisa berloncat-loncatan di situ Mendadak sepasang matanya menyorot tajam menatap ke depan Ternyata dia menatap empat orang yang berdiri di hadapannya Keempat orang itu adalah murid-muridnya, yaitu Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang berdiri dengan kepala tertunduk Begitu pula Seng Pwe Jeh Nuh dan Wan Tumasih, sedangkan Seng Seng Kiam Giyoksya berdiri sambil tersenyum-senyum Kalian tolol semua Ya, kan kata Pek To San San Kun Jenit Tian Keempat orang itu sama sekali tidak berani bersuara Setelah beberapa lama kemudian, barulah Seng Seng Kiam Giyoksya membuka mulut Guru, kami tak dapat melawan Tuk Choa Chang Ouyang Choan Dia adalah jago nomor satu di Sihek Kung Fu kami tak dapat dibandingkan dengannya Pek To San San Kun tertawa Dia jelas tentang itu Coba kalian bilang, kalau dia jago nomor satu di Sihek Lalu aku ini apa katanya? Keempat orang itu tidak tahu harus berkata apa Pek To San San Kun tertawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata lagi Ku beritahukan pada kalian, akulah jago nomor satu di Sihek Kalau kalian tidak percaya, akan ku buktikan Mendadak badan Pek To San San Kun mencelat ke atas Setelah itu melayang turun lagi kembali ke kursi tanpa mengeluarkan suara Bahkan posisinya juga tidak berubah Seng Seng Kiam Giyoksya berseru dengan kagum Sungguh hebat Ku Fu Guru menyusul Taimok Sin Seng Teng Hiyehong Seng Pwe Jeh Nuh dan Wan Su masih juga ikut berseru dengan kagum Pek To San San Kun tertawa dingin, lalu berkata Dengan kepandaianku ini, apakah aku dapat menundukan Ouyang Coan Seng Seng Kiam Giyoksya menyaut Kepandaian Guru amat tinggi, sudah pasti Ouyang Coan tak mampu menandingi Tapi kami berempat bukan tandingannya Kelihatannya Guru harus turun tangan sendiri Barulah dapat membunuhnya Tek To San San Kun manggut-manggut Lalu menatap Taimok Sin Seng Teng Hiyehong Saya berkata Hiyehong, katakanlah Bagaimana kepandaian Ouyang Hong dan berasal dari aliran Mana Taimok Sin Seng Teng Hiyehong menyaut Menurut Teo Chu, kepandaian Ouyang Coan berasal dari aliran sesat Di daerah Sihek kita ini, belum pernah ada orang memiliki kepandaian tersebut Aku pernah mengutus orang pergi menyelidiki tentang itu Tapi Kun Lun dan Soat San Pai tidak memiliki kepandaian itu Juga aku pernah bertanya kepada Tionggo Antai Hyak Liao Mun Senin Dia memberitahukan bahwa dulu ada seseorang memiliki kepandaian tersebut Namun orang itu sudah lama mati Maka kepandaian tersebut pun ikut lenyap Wajah Pek To San San Kun tampak serius Kemudian dia bertanya Apakah Liao Tai Hyak menjelaskan siapa orang itu Taimok Sin Seng Teng Hiyehong menyaut Liao Tai Hyak menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang wanita Teo Chu yakin guru kenal wanita itu Julukannya adalah Pek Bin Loset Air muka Pek To San San Kun berubah tak menentu Tidak salah, tidak salah Aku memang kenal wanita itu Tapi wanita itu telah mati belasan tahun yang lalu Teo Chu tidak tahu tentang itu Tapi Liao Tai Hyak berpesan Biar bagaimanapun guru harus berhati-hati Kapta Taimok Sin Seng Teng Hiyehong Pek To San San Kun bergumam dengan wajah aneh Aku harus berhati-hati Aku harus berhati-hati usai bergumam Laki-laki kerdil itu tertawa terkekeh-kekeh Kelihatannya dia tertawa tidak wajar Keempat muridnya sama sekali tidak berani ikut tertawa Mereka hanya memandangnya seakan menunggu perintah Baiklah, hari sudah malam Kalian berempat boleh pergi beristirahat Keempat muridnya langsung Mengangguk Lalu meninggalkan ruang itu Sementara Ouyang Hang yang berada di samping jendela Amat bergirang dalam hati Karena kepergian keempat orang itu Kalau keempat orang itu tidak pergi Sulit baginya untuk mencari Boki Yong Chen Kini keempat orang itu telah pergi Maka dia yakin dapat menemukan gadis itu Lalu membawanya pergi Demikian pikirnya dengan wajah berseri-seri Tampak pektosan San Kun menutup pintu ruangan itu Kemudian mengambil beberapa buah kotak Ketika melihat kotak-kotak itu Ouyang Hang berpikir Apakah Boki Yong Chen di taruh di dalam Salah satu di antara kotak-kotak itu Setelah berpikir begitu dia tertawa dalam hati Sebab kotak-kotak itu amat kecil Bagaimana mungkin Boki Yong Chen di taruh di dalam Sementara pektosan San Kun memandang kotak-kotak itu Lalu tertawa seraya berkata Lihatlah kotak ini berisi sebuah pagoda Berasal dari dinasti Tong Kotak itu berisi sebuah mutiara yang amat besar dan indah Memancarkan cahaya di malam hari Lihatlah, indah sekali Bukan Ouyang Hang tertawa geli dalam hati sebab pektosan San Kun berbicara seorang diri Terdengar pektosan San Kun berkata lagi Begini, dia pasti akan merasa puas Usai berkata, pektosan San Kun mendekati tempat tidurnya Lalu menarik keluar sebuah peti besar dari kolong tempat tidur itu Setelah itu, dibukanya peti besar itu dengan hati-hati sekali seraya berkata Nona, kau keluarlah dari dalam peti besar itu berjalan keluar seorang wanita Ternyata Boki Yong Chen Wajahnya penuh diliputi kebencian Menatap pektosan San Kun dengan matu berapi-api Kelihatannya seperti ingin membunuhnya Akan tetapi, gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa Karena jalan darahnya telah ditotok oleh pektosan San Kun jenit Tian Si kerdil jenit Tian tersenyum-senyum Dan memandangnya seraya berkata Nona Boki Yong, sejak melihatmu, aku sama sekali tidak bisa melupakanmu Aku memang pernah mengumpulkan banyak wanita cantik Namun mereka tidak sepertimu, dapat mengembirakan hatiku Boki Yong Chen tetap menatapnya dengan penuh kebencian Tapi pektosan San Kun tidak menghiraukan itu Nona Boki Yong, kau wanita yang paling cantik di kolong langit, katanya Boki Yong Chen memejamkan mata Kelihatannya seperti merasa muak terhadap laki-laki itu Namun hal itu tidak membuat pektosan San Kun menjadi gusar Sebaliknya malah tertawa gembira Hahaha, aku harus melihat pahamu Tapi menurutku, melihat wanita cantik harus dari depan dan belakang Lihatlah mendadak tangan pektosan San Kun bergerak Tau-tau dia sudah menggendong Boki Yong Chen ke atas meja Boki Yong Chen duduk di atas meja Dia menatap pektosan San Kun dengan kening berkerut-kerut Sedangkan pektosan San Kun menatapnya dengan wajah berseri-seri Lalu berkata sambil manggut-manggut Sungguh asyik memandang wanita cantik di bawah lampu Ini merupakan suatu kenikmatan Tiba-tiba pektosan San Kun mengibaskan tangannya Dan lampu itu padam seketika Namun ruangan itu malah bertambah terang Ternyata mutiara yang ada di dalam kotak memancarkan cahaya menerangi ruang itu Sehingga membuat Boki Yong Chen kelihatan bertambah cantik Pektosan San Kun tertawa gembira Ha 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 Nona Boki Yong, kau bertambah cantik tersorot oleh cahaya mutiara Boki Yong Chen tidak menyaut Sedangkan pektosan San Kun bertepuk-tepuk tangan Tampaknya gembira sekali Ha ha Nona Boki Yong, Nona Boki Yong, kau memang amat cantik jelita Aku jenitian sungguh Berkata sampai di situ Pektosan San Kun mulai mengusap wajah Boki Yong Chen Seakan sedang menikmati suatu benda antik yang amat menarik hatinya Oh yang hang yang mengintip Sungguh tidak mengerti Sebab pektosan San Kun menyukai kaum wanita cantik berbeda dengan lelaki lain Lelaki lain menyukai wanita cantik Pasti menidurinya Tapi pektosan San Kun tidak berbuat demikian Hanya menganggap Boki Yong Chen sebagai benda antik Menikmati keindahan saja Pekktosan San Kun tertawa gembira Sambil merabah-rabah lengan Boki Yong Chen dan berkata Pepatah mengatakan Indah bagaikan batu giyok, putih bagaikan bulu domba Semula aku tidak percaya Kini setelah menyaksikannya Barulah aku percaya dia terus merabah-rabah lengan gadis itu Kemudian melanjutkan Sungguh indah menakjubkan lenganmu setelah mendengar itu Oh yang hang kagum juga terhadap pektosan San Kun Sebab si kerdil itu mengerti tentang sastra kuno Sementara pektosan San Kun terus menikmati keindahan lengan Boki Yong Chen Berselang beberapa saat kemudian dia berkata lagi Sungguh indah sekali Aku jadi terpukau Kelihatannya pektosan San Kun memang amat terpukau oleh keindahan lengan Boki Yong Chen Dia terus merabah-rabah lengan yang amat mulus itu Nona Boki Yong, lihatlah Aku memiliki berbagai macam mutiara dan perhiasan Boleh dihadiahkan padamu Kau mau apa? Katakanlah setelah itu tanpa sengaja Jarinya menyenggol jalan darah Gagu Boki Yong Chen Sehingga bebas Maka gadis itu menjerit mendadak Pekto San San Kun terkejut sekali Dan langsung berkata Kau adalah wanita cantik Wanita cantik tidak boleh menjerit seperti itu Harus mengeluarkan suara yang merdu dan lembut Bagaikan kicauan burung Lain kali kau tidak boleh menjerit seperti itu lagi Sebab tidak baik bagi dirimu yang cantik Jelita, Boki Yong Chen tidak bersuara Pekto San San Kun memuji dirinya Bagaimana mungkin dia mencacinya? Bukankah akan mengusarkannya? Si kerdil Pekto San San Kun berkata lagi Nona Boki Yong, kalau kau bersedia menerima mutiara-mutiara dan perhiasan itu Pastiku berikan padamu Dengan adanya dirimu di sini Semua barang yang berharga di sini Kuanggap sebagai barang rongsokan Katakanlah Kau menyukai barang apa Pastiku berikan aku tidak mau Aku tidak mau barang-barangmu Sahut Boki Yong Chen ketus Terbelalak si kerdil Pekto San San Kun Kelihatannya dia tidak mengerti Nona Boki Yong, kenapa kau tidak mau barang-barangku? Apakah barang-barangku tidak bagus? Boki Yong Chen tidak menyahut, tapi malah membuang muka Pekto San San Kun berkata Aku pernah melihat kau marah, dan pernah melihat kau menangis, tapi tidak pernah melihat kau tertawa Bagaimana rupamu di saat tertawa? Aku tidak bisa membayangkannya, juga tidak tahu harus bagaimana membuatmu tertawa Kalau kau tertawa, pasti amat sedap dipandang Mau aku tertawa gampang Setelah kau mati, aku pasti tertawa Sahut Boki Yong Chen Pekto San San Kun berkata sambil tersenyum Baik, baik Asal kau mau tertawa, aku sudah merasa puas Tapi, Pekto San San Kun menatapnya lalu melanjutkan Tidak baik, tidak baik Kalau aku betul-betul mati, kau tertawa aku pun tidak bisa menyaksikan Sanya itu tidak baik Boki Yong Chen diam dengan wajah agak memerah Dia tahu tiada gunanya berdebat dengan Pekto San San Kun Maka diam saja Ketika melihat Boki Yong Chen diam, Pekto San San Kun berkata Nona Boki Yong, kalau kau tidak mau bicara, aku akan merasa gusar dan kesepian Ku beritahukan, aku akan merasa puas sekali apabila kau mau tertawa Boki Yong Chen sama sekali tidak memperdulikannya Nona Boki Yong, aku berkepandaian tinggi dan amat menyayangimu Siapa dapat dibandingkan dengan diriku kata Pekto San San Kun Boki Yong Chen menatapnya dengan kening berkerut Dia merasa muak dalam hati, bagaimana mungkin akan tertawa? Pekto San San Kun mengambil sebuah sisir, kemudian berkata pada Boki Yong Chen Nona Boki Yong, bolahkah ku sisir rambutmu tidak mau? Tidak mau sahut Boki Yong Chen dengan membentak Akan tetapi, mendadak Pekto San San Kun menotok jalan darah gagunya, sehingga membuatnya tidak bisa bersuara Nona Boki Yong, kaum wanita cantik di kolong langit, semuanya lemah lembut dan tidak pernah berteriak-teriak Maka lebih baik kau tidak bicara, katanya Boki Yong Chen ingin bicara, tapi tidak bisa, karena jalan darah gagunya telah tertotok Sementara Ooyang Hang terus mengintip Dilihatnya Pekto San San Kun bergerak amat cepat menyisi rambut Boki Yong Chen titik sehingga dalam sekejap rambut gagis itu telah disisi rapi Setelah itu, Pekto San San Kun mengambil sebuah kotak kecil, ternyata berisi berbagai macam perhiasan Pekto San San Kun mengambil sebatang tusuk rambut yang amat indah, lalu ditancapkannya pada rambut Boki Yong Chen Sesudah itu dia menghiasi rambut Boki Yong Chen dengan perhiasan lain Bukan main Sebab kini Boki Yong Chen bertambah cantik dan anggun Itu membuat Ooyang Hang yang mengintip, ternanga lebar mulutnya, dan matanya pun terbeliak tak berkedip Sedangkan Pekto San San Kun juga kelihatan amat puas Nona Boki Yong, lihatlah Bagaimana keahlianku dalam bidang merias katanya sambil tersenyum Pekto San San Kun tertawa puas, lalu mengambil sebuah cermin dan disodorkannya ke hadapan Boki Yong Chen Mau tidak mau gadis itu harus memandang dirinya yang di dalam cermin Ketika menyaksikan dirinya yang di dalam cermin, dia pun tertegung dengan matel, terbelalak lebar Apakah wanita yang di dalam cermin itu adalah dirinya? Apakah wanita yang di dalam cermin itu adalah Boki Yong Chen? Wanita yang di dalam cermin itu justru menyerupai mendiang ibunya, yang sudah lama ibunya meninggal Kini dia melihat dirinya Yang menyerupai mendiang ibunya, tak tertahan air matanya langsung meleleh Pekto San San Kun dan Ouyang Hong, yang mengintip itu sama sekali tidak tahu apa sebabnya Boki Yong Chen mengucurkan air mata Mungkinkah karena merasa dihina oleh Pekto San San Kun, maka gadis itu mengucurkan air mata pikir Ouyang Hong? Begitu melihat Boki Yong Chen mengucurkan air mata, bukan main terkejutnya si kerdil Pekto San San Kun Nona Boki Yong, mengapa kau menangis? Apa yang terganjel dalam hatimu, bolehkah diberitahukan padaku tanyanya? Boki Yong Chen tidak menyahut, hanya air matanya saja yang terus mengucur deras Pekto San San Kun berkata perlahan Nona Boki Yong, peti besar yang penuh perhiasan telah rusak, karena perhiasan yang di dalamnya telah dicuri orang Maka sementara ini kau tidur di ranjangku saja Boki Yong Chen menatapnya seakan memohon Dia tidak sedih tidur di ranjang Pekto San San Kun Akan tetapi laki-laki kerdil itu tidak memperdulikannya Nona Boki Yong, tidurlah kau di ranjangku, agar aku bisa melihatmu setiap saat Lagi pula kau akan merasa lebih nyaman daripada tidur di dalam peti Boki Yong Chen tak dapat bicara, hanya air matanya yang meleleh Ketika melihat gadis itu menangis lagi, Pekto San San Kun segera berkata Jangan menangis lagi, jangan menangis lagi Hatiku akan hancur kalau melihatmu menangis Pekto San San Kun berkata dengan nada terisak-isak, sehingga membuat Ouyang Hang tertawa geli dalam hati Di saat bersamaan, laki-laki kerdil itu membopong Boki Yong Chen ke tempat tidur, lalu ditatapnya dengan lembut sekali Nona Boki Yong, apakah kau merasa takut di saat mau tidur? Kalau kau merasa takut, panggilah aku katanya Boki Yong Chen tidak bicara, hanya duduk di angdi tempat tidur Justru di saat bersamaan, mendadak Ouyang Hang membentak sekaligus menerjang ke dalam, langsung menuju tempat tidur itu Boki Yong Chen melihatnya Gadis itu tampak terperanjat, tapi matanya mengandung rasa terima kasih Dia tahu Ouyang Hang datang demi menyelamatkannya Tapi hal itu membuatnya amat cemas, sebab dia tahu jelas bahwa Ouyang Hang bukan lawan Pekto San San Kun Mungkin nyawanya akan melayang di tangan si kerdil itu Pekto San San Kun sama sekali tidak menoleh, tapi sudah tahu siapa yang datang Kemudian dia berkata dengan suara ringan Lihatlah Nona Boki Yong, ada seorang lelaki busuk kemari ingin menolongmu Orang gagah menolong si cantik, kan? Kalau yang datang itu bukan orang gagah, melainkan orang yang tak tahu diri Katakanlah harus bagaimana tentunya Boki Yong Chen tidak dapat mengatakan apa-apa, sebab dia tidak bisa bicara Menurutku, dia harus kubunuh Harus kubunuh kata si kerdil lagi lalu mendadak meloncat bangun, dan menuding Ouyang Hang Bocah mau apa kau kemari tanyanya Lepaskan Nona Boki Yong sahut Ouyang Hang Pekto San San Kun tertawa gelak Hahaha Lepaskan Nona Boki Yong Kata-kata itu merupakan sindiran, membuai Ouyang Hang jadi membungkam Sementara Boki Yong Chen terus memandangnya dan membatin Dia seorang sastrawan bodoh Saking banyaknya membaca buku, akhirnya jadi bodoh Tidak seharusnya dia datang menolongku Sebab itu sama juga mencari mati pelatosan San Kun memandang Ouyang Hang Kemudian mengalihkan pandangannya pada Boki Yong Chen dan mendadak berkata Nona Boki Yong, katakanlah Apakah Bocah Ini kekasihmu Boki Yong Chen tidak bersuara, namun wajahnya tampak memerah Sedangkan Pekto San San Kun berkata sepatah demi sepatah Betul, betul Aku justru tidak mengerti Mengapa para wanita cantik merasa tidak tenang berada di dalam petiku Mengapa mereka semua ingin keluar Apakah mereka selalu memikirkan lelaki yang seperti bocah busuk ini Menurutku memang begitu, maka aku harus membunuhmu Aku harus membunuhmu Jenitian, kau adalah pemilik Pekto San Kung Kau selalu menculik anak gadis Bukankah kau telah melakukan kejahatan bagaimana kau tahu aku yang menculiknya? Tanyakan padanya apakah aku yang menculiknya kata Pekto San San Kun Au Yang Hang maju ke hadapan Boki Yong Chen Maksudnya ingin membebaskan jalan darahnya yang ditotok oleh Pekto San San Kun Namun dia tidak mengerti ilmu totok tubuh Maka dia hanya sembarangan menotok ke sana kemari